Intro Salam sejahtera Sobat Sabi Ada pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia Sebuah kalimat yang apabila dikaji lebih dalam Akan menemukan makna yang tepat terkait dengan pentingnya aktivitas ini Bagi kemajuan sebuah peradaban Namun tahukah Anda Bahwa minat membaca di kalangan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah UNDP menempatkan minat baca masyarakat Indonesia Di urutan ke-39 dari 41 negara yang disurvey Intro Ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari aktivitas membaca Salah satunya adalah semakin bertambahnya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan Di samping itu membaca juga menjadi salah satu alat yang jitu untuk menghilangkan stres Atau paling tidak rasa jenuh setelah sekian lama bergelut dengan dunia kerja Untuk tujuan ini tentu bacaan yang dibutuhkan adalah bacaan yang ringan Dalam pengertian yang menghibur dan membawa pembaca seolah ikut terlibat di dalam kehidupan cerita tersebut Dengan sering membaca, seseorang dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang lain Seperti mencontoh kearifan orang bijaksana atau kecerdasan para sarjana Keyakinan seseorang pun juga bisa bertambah Karakter dan kerohanian kita boleh bertumbuh ketika kita membaca buku-buku yang ditulis oleh seorang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya Seorang yang berhikmat pernah menuliskan manfaat membaca Yaitu memberi hikmat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran Menumbuhkan minat gemar membaca harus dimulai dengan merubah paradigma kita tentang buku Buku adalah makanan bagi akal budi kita Seperti halnya tubuh akan lemas bila tidak mendapatkan asupan gisi yang memadai Begitu juga tanpa membaca, kita akan menjadi manusia yang berpikir sempit, tidak punya wawasan global, dan tidak bertumbuh dewasa Anda bisa memulainya dengan membaca buku-buku yang ringan dan menghibur Setelah kebiasaan membaca itu mulai terbentuk, barulah membaca buku yang lebih memiliki bobot yang lebih tinggi Sobat Sabi, keperibadian karakter bahkan ideologi kita bisa dipengaruhi oleh buku yang kita baca Buku bisa membawa kita pada suatu perubahan positif yang membangun Namun juga sebaliknya bisa destruktif dan mencelakakan orang lain Ingatlah saudara, harta bisa hilang karena dicuri orang Uang bisa habis Tapi ilmu pengetahuan dan hikmat tidak akan hilang Tuhan bisa mengubah kehidupan kita, karakter kita, dan jalan hidup kita menjadi lebih baik Melalui buku yang kita baca Marilah kita ciptakan kebiasaan membaca buku untuk tujuan yang baik Demi mengasih Tuhan kita dan sesama kita Tumbuhkanlah gemar membaca sejak gini Terima kasih telah menonton!